Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabatku Saudaraku semua Semoga selalu dalam kebahagiaan Lahir dan batin Kebahagiaan dunia akhirat Amin Ya Allah Jadi ini ada Sebuah pertanyaan bagus dari Anatan Nabil Mas mau nanya Saya DN udah 2 tahun lebih Yang saya dapat Banyak sekali termasuk Kecerdasan pemahaman Yaitu tahu sebelum orang tahu Intinya peka dengan sesuatu Di sekitar kita Yang saya bingung gini mas Kenapa setiap saya pikirkan Atau Berangan-angan Kok selalu jadi nyata Itu gimana mas Ini begini ya Bukan sebenarnya bukan DN saja Apapun bentuk zikirnya Orang yang selalu berzikir Kepada Allah Orang yang selalu mendekatkan diri Kepada Allah Disitu akan memiliki Energi di lintasan hati Ya Energi di Lintasan hati Biasanya kan kita selalu Meminta kepada Allah itu Lewat doa Tapi kalau kita Apa Lebih Kuat energi spiritual kita Maka lintasan hati Atau apapun yang kita pikirkan Itu juga bisa jadi doa Ya Lintasan hati Memiliki energi Ucapan Memiliki energi Lebih besar itu ya Yang paling kecil itu lintasan hati Itu kecil ya Memiliki energi Ketika kita berucap Memiliki energi yang lebih besar lagi Ketika kita berdoa Woi Lebih berkali-kali lipat lagi besar Energinya Nah bagi orang-orang yang sering berzikir Apapun metode zikirnya Lintasan hatinya itu bisa jadi doa Jadi jangan heran Kita baru kepikiran saja Sudah terkabulkan sama Allah Ya Apa saja contoh-contohnya Ya contoh Hal-hal yang Kecil ya Hal yang kecil Ah nanti sore Saya Kepingin makan nasi goreng lah Atau saya Kepingin makan Mie goreng lah Kepikiran mie goreng kan Entah bagaimana caranya Sore hari Ada orang bawa mie goreng Kok bisa terkabul Atau ada teman kita ngajak Ayo keluar Kita makan mie Di traktir kita makan mie Padahal kita gak pernah kepikiran Kita bakal keluar makan mie Atau ada orang yang datang membawa mie Gak pernah kita berpikiran Cuma di pagi hari Kita terlintas saja Ah saya Kepingin lah makan mie Nah lintasan hatinya itu Sudah jadi doa Karena dia selalu berzikir Kepada Allah Lintasan hatinya Memiliki energi Jadi doa Disitu makbul Ya Itu kan Kalau lintasan hati kita Bagus-bagus Enak Bagaimana kalau lintasan hati kita Yang buruk Wah itu yang berbahaya Makanya wilayah ini Harus hati-hati Ya Jangan sampai terlintas yang buruk-buruk Kepikiran yang buruk-buruk Berprasangka yang buruk-buruk Dan Disitu Betul-betul Tembus Kepada Allah Makbul Terjadi Padahal baru kepikiran itu Tapi kok langsung jadi Siapa yang Kecewa Siapa yang Nyesal Ya diri kita sendiri nanti Jadi hati-hati ya Terkadang itulah Wilayah ini banyak yang Dimiliki oleh Para-para Guru sepuh Ya Para ulama Para kiai Mereka yang sudah Benar-benar Kusuk kepada Allah Selalu tersambung hatinya Kepada Allah Ketika dia terlintas Di hatinya Sesuatu Makbul Ya Terkadang dia ngomong Hanya sepilih Dia ngomong Hanya biasa aja Tapi kejadian Kok bisa Ya Misalkan ada Seorang guru Ngomong Bulan depan Kamu harus punya mobil ya Benar Bulan depan Punya mobil Murid Ya kan Padahal gurunya Main-main itu Gak serius Tapi Itu jadi doa Makanya Syukur kita Kalau Yang kita Ucapkan Yang kita Lintasan hati kita itu Yang bagus-bagus Masih syukur Yang berbahayanya Baru Kepikiran Dan disitu yang buruk Dan disitu juga Abang Kabul kan Hati-hati Wilayah ini harus sering-sering Dibuktikan Makanya kita Kalau sering-sering Bang Kok jadi nyata ya Kok kejadian ya Kita harus Betul-betul Hapal Harus dihapal-hapal Itu wilayah Ya Sedikit saja Ada keinginan Itu sudah jadi doa Ingin ini Ingin itu Langsung Makbul Ya Tapi kita Jangan hanya Ingat ketika Yang baik-baik Bahaya Yang baik-baik Kita ingat Bang Aku kalau sudah Berangan-angan Jadi bang Nyata bang Kita ingat Tapi ketika Yang buruk-buruk Terjadi Dan itu Menjadi nyata Terwujud Kita gak ingat Padahal itu Dari Lintasan hati kita Ya Nah Ini orang-orang yang Mengolah batinnya Orang-orang spiritual Orang-orang yang Sering bersikir Ya Orang-orang yang Mengamalkan suatu doa Yang selalu Terpaut hatinya Kepada Allah Itu Lintasan hatinya Itu Punya ini Gak usah lah Dia ngomong Gak usah lah Dia berdoa Baru terlintas Saja Terwujud Langsung Ya Ada saja Cara Allah Mewujudkan Apa yang ada Di pikirannya Karena Lintasan hatinya Bukan lagi Suatu Prasangka Kosong Tapi memang sudah isi Sudah ada energi Ya Nah Bagi teman-teman Yang sering bersikir Apalagi para pengamal Zikir nafas Itu akan kita alami Bang Saya baru Terlintas saja Bang Kepingin ini Kepingin itu Wujud Terjadi Ya Coba lah Wilayah ini Sering-sering kita Explore Kita Kita latih Ya Karena Kalau kita Enggak latih Kurang juga Nanti Energinya Akan mengecil Harus Dilatih Misalnya Pagi-pagi Aduh Kepingin pula Sarapan Bubur ayam Nanti Istri kita Kan ke pasar Kira-kira Dia beliin Enggak Kalau dia pulang Beliin Bubur ayam Padahal kita Enggak pernah Ngomong Kita gak pernah Cerita Kita gak pernah Minta Bubur ayam Tiba-tiba Dia pulang Bawa Bubur ayam Berarti Lintasan hati kita Udah ada Energi Ya Atau bisa juga Kita ingin Dimasakin apa Sama istri Makanan Kesenangan kita Maunya Hari ini Istri saya Masak Masakan inilah Misalnya Masakan apa Menjadi Menjadi Kesenangan kita Coba kita Gak usah Ngomong Tapi lintas Saja Kalau bener Terbukti Istri kita Memasak Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Berarti Lintasan hati Kita itu Sudah memiliki Energi Ya Gak akan Bisa Paham Kalau gak Sering Dilakukan Harus Sering Di Explore Sering Sering Kita Latih Sering Sering Kita Buktikan Dalam Kehidupan Sehingga Kita Betul Betul Hapal Tapi Wilayah Ini Juga Gak Boleh Kita Takjub Gak Boleh Kita Bangga Kita Merasa Wah Sudah Hebat Energi Saya Gak Boleh Semua Itu Atas Kuasa Allah Ya Tetap Bersandar Kita Kepada Allah Nah Ini Yang Harus Kita Apa Pahami Ada Satu Kalau Gak Salah Entah Hadis Entah Pepatah Atau Apa Ya Pernah Saya Dengar Itu Apabila Allah Sudah Menyenangi Seorang Hambanya Atau Mencintai Hambanya Maka Kakinya Menjadi Kaki Allah Tangannya Menjadi Tangan Allah Lisannya Menjadi Lisan Allah Ya Pandangannya Menjadi Pandangan Allah Telinganya Pendengarannya Menjadi Pendengaran Allah Ya Bila itu Sudah Luar biasa Itu Ya Lintasan Hati Kita Menjadi Lintasan Hati Allah Ya Sudah Bersatu Nah Nyambung Langsung Gak Usah Kita Ngomong Minta Ya Allah Aku Minta Ini Aku Minta Itu Aku Ingin Ini Ingin Itu Tidak Kita Terlintas Saja Langsung Itu Menjadi Nyata Ya Tapi Kalau kita Udah Memiliki Wilayah Ini Hati Hati Ya Jangan Sampai Terlintas Yang buruk Buruk Nanti Kita Sedih Kita Jadinya Nanti Ya Bisa Terlintas Kita Kecelakaan Dia Terlintas Betul Kecelakaan Wah Ditabrak Dia Terlintas Ketabrak Ya Kan Jadi Jangan Kita Pikirkan Yang Enak Enaknya Aja Yang Buruk Buruknya Juga Itu Jadi Beban Juga Sama Kita Disini Pelajarannya Apa Ketika Allah Memberikan Itu Ya Kita Jaga Hati Jaga Hati Kita Jangan Kotor Hati Kita Karena Kalau Sudah Kotor Hati Kita Bahaya Ya Makanya Orang Orang Yang Belajar Kaji Rasa Ya Orang Yang Ngaji Makrifat Kaji Diri Kenal Diri Kenal Allah Itu Sangat Menjaga Hatinya Karena Gak Boleh Marah Orang Seperti Itu Kalau Dia Sudah Marah Terlintas Saja Dia Gak Seneng Sama Orang Kecewa Dia Sama Orang Sedih Dia Benci Dia Sama Orang Oh Celaka Orang Itu Pasti Celaka Karena Lintasan Hatinya Sudah Tembus Kepada Allah Ya Itu Yang Berbahaya Jadi Misalkan Kita Terlintas Saja Gak Suka Si A Besok Celaka Si 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 Siapa Yang Membuat Dia Celaka Ya Allah Ya Ada Ada Saja Itu Kesialan Hidup Itu Nah Akhirnya Kita Menjadi Ngerim Menjadi Ah Takut Aku Kasian Lah Sipulan Gak Berani Lagi Aku Marah Marah Nanti Celaka Dia Ya Kan Nah Akhirnya Kita Menjaga Hati Kita Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Siapapun Yang Belajar Ketuhanan Belajar Zikir Disitu Lintasan Hatinya Semakin Pekah Ya Lintasan Hatinya Memiliki Energi Ya Harus Amanah Pakai Yang Baik Baik Ya Kalau Seandainya Terlintas Yang buruk Buruk Langsung Minta Cabut Itu Sama Allah Jangan Ya Allah Jangan Sampai Ini Menjadi Nyata Ya Ya Jangan Sampai Kita Istibar Langsung Karena Kalau Energinya Itu Tembus Susah Bisa Celaka Orang Kita Hanya Enggak Seneng Aja Yaudah Sial Ya Jadi Untuk Saudaraku Siapapun Kita Harus Explore Harus Latih Dari Hal-hal Kecil Sajalah Ya Dari Segi Makan Aneh Kayak Tadi Aduh Aduh Kepingin Makan Sayur Asam Hari Ini Kira-kira Dimasak Tidak Sama Istri Kita Kita Hanya Ngebatin Aja Kalau Betul Istri Kita Masak Sayur Asam Kesukaan Kita Disitu Berarti Tembus Ya Jadi Jangan Heran Wilayah Ini Memiliki Energi Jadi Kita Harus Pandai-pandai Jaga Hati Ya Gak Boleh Marah Sama Orang Gak Boleh Benci Sama Orang Gak Boleh Kesel Sama Orang Ya Gak Bersalah Marah Kesel Saja Bisa Sakit Orang Berbahaya Wilayah Jadi Jangan Hanya Yang Enak Enak Aja Kita Senang Wah Bang Aku Baru Angan Angan Aja Udah Terjadi Bang Mak Bang Yang Yang Buruk Buruk Nya Juga Kita Harus Baca Ya Kemudian Teman-teman Yang Lain Menjadi Paham Menjadi Hati-hati Jaga Hati Kita Jangan Sampai Kita Salah Gunain Kayaknya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai